sahabat-sahabat Gio tes suara suaranya masuk enggak suara sahabat Anam tes suara nam siap tes suara suara cek suara cek sound cek sound cek sound masuk mas Anam bentar bentar masuk mendatang cek suara sahabat ngopi ayo komen sahabat suaranya masuk enggak kita live sekarang gimana suara komennya ada yang komen belum belum Mas Anam cek gak suaranya bener-bener masuk enggak suaranya sahabat ayo komen suaranya mana suaranya masuk enggak cek pakai mic ini untuk live sahabat ini micnya masuk enggak suaranya untuk live sahabat ini masuk ya cek cek masuk ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wala hawla wala kuwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'ad Selamat malam saudara saudaraku sahabat-sahabatku pecinta-pecinta Gio dimanapun anda berada semoga senantiasa dalam genangan rahmat Allah nikmat Allah dijaga oleh Allah dijauhkan dari musibah dijauhkan dari petaka dijauhkan dari gejolak jiwa semoga dipanjangkan umur kita fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulillah disehatkan selalu jasmani dan rohani kita dimudahkan semua urusan kita yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya semoga dikumpulkan hajat-hajat kita doa-doa kita amin ya Allah ya rabbal alamin lah malam hari ini Mas Anam nah informasinya saya ditelepon ditelepon oleh Mas Anam dan Kang Fajar ini sahabat udah tadi itu habis mengajar di pesantren terus mau tidur ditelepon katanya ketemu Fira di cafe ini ya ketemu Fira di cafe ini gimana Anam sama Kang Fajar ini gimana ceritanya gimana Kang Fajar ya tadi saya ini mas saya tadi kan mau ngopi gos gitu terus saya kok melihat sekelebatan ada Mas Anam gitu loh Mas Anam sama Mbak Fira jadi saya samperin left the gif left the gif sempat ini netizen juga sempat berprasangka jelek sama Mas Anam iya Mas Anam seperti itu ya nggak tau tapi saya tetap berpositif thinking saya punya Firasat sendiri bahwasannya sebenarnya pasti Mas Anam punya strategi tersendiri nih untuk menghadapi si Fira seperti itu ya 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 Mas Anam berarti yang pertama menemukan Fira di tempat ini berarti Mas Anam Mas Anam sama yang mergokim Mas Anam saya mergokim Mas Anam dengan Fira coba saya tanya Mas Anam gimana Mas Anam apakah niat sampean ini apa ya niat sampean itu di sini ada maksud lain atau memang sampean itu janjian sama si Fira yang pertama memang memang saya mau ketemu sama Fira memang diajak ketemuan sama Fira ya saya ingin pendekatan secara apa yang namanya persuasif iya pendekatan secara persuasif jadi seperti itu sahabat kalau enak kopinya Insyaallah terus nah tadi gara-garanya Kang Fajar kesini tiba-tiba lef tinggi itu jadi kacau jadi mohon maaf ya Ustadz Fajar ya tadi masalah tadi sempat emosi juga soalnya Fira ini kalau kita kasari ibu ga bisa dibekal orang seperti itu kalau kita kasari ga bisa kita harus pendekatan iya iya terus informasi gaya Kang Fajar barusan telepon saya katanya Fira sekarang ini lagi memelihara toyol menyusui toyol untuk menitih karirnya kembali apakah itu benar Kang Fajar memang benar saya merasakan memang ada seperti anak-anak kecil gitu loh yang selalu membuntuti si Fira ini nah di tengahnya juga informasinya ini toyol yang di Fira ini itu berasal dari si Rudy 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 yang memberi Fira toyol ini Gus Rudy dapat toyol dari mana nah itu juga belum saya lacak sampai ke situ sementara ini informasinya cuma Fira melakukan pesugian apa itu toyol karena kan sekarang dia lagi butuh banyak uang untuk mengembalikan semua kekayaannya yang telah hilang itu loh Gus jadi sekarang dia ini lebih fokus ke toyol dan toyolnya ini informasinya dari Rudy tapi saya gak tahu Rudy dapat dari mana ini seperti itu nah sekarang kan di live di Gio jangan sampai sia-sia dong sahabat-sahabat Gio sekarang kita harus menguak betul-betul Fira itu apakah kita pastikan apakah dia betul-betul memelihara toyol dan menyusui toyol ya itu sekarang ibaratnya memelihara toyol kan merugikan masyarakat ya ya benar Gus kalau sudah merugikan masyarakat kewajiban kita sebagai tim Gio disini ini marak-maraknya sekarang memelihara toyol penting kita harus memberantas para pemelihara-pemelihara toyol itu benar benar karena merugikan masyarakat uangnya hilang gitu ya sempat terjadi apa ya kita sama Mas Anam tadi debat gitu loh kok bisa-bisanya Mas Anam menemui si Fira ini sendirian otomatis kan ada sedikit dari teman-teman juga berperasa sangat jelek sama Anam jangan-jangan Anam ini kena pelet di live gak di channelnya Ustadz Farhan enggak karena memang itu rencana saya memang gak dipublikasikan rencana saya netizen biar gak tahu tentang masalah itu soalnya ya privasi lah begitu kita harus pendekatan secara persuasif yang katanya Gus tadi soalnya Fira ini kalau dikasarin gak bisa gak bisa ya mintanya dia lus lus gitu ya tapi sekarang sudah terlanjur kan yang wajar berarti ini di live di Gio kalau cuma gak ada kejelasan kan kasihan penonton menunggu berarti kita sekarang harus grepek aku baru tahu loh kalau itu ada tuyul ada tuyul tadi sama-sampean itu Mas ada sosok tuyul yang dampingi si Fira itu makanya dia bawa tas kan tadi waktu sama-sampean waktu sama-sampean tadi bawa tas dan juga tangan Fira itu banyakan di belakang tadi nah masa kamu gak tahu Mas Anam Kak merasakan itu gak fokus ke situ jadi Isamen punya misi tersendiri ya Pak misi tersendiri karena pasukan-pasukan pasukan-pasukan yang di lembah merah sudah kita basmi semua nah itu udah pasukannya Rudy iya pasukannya Fira juga Gus yaudah sekarang kan tempatnya di sini tau di cafe ini di dalam kan di dalam baik sahabat gini aja biar gak bertilih-tilih karena ini sudah terlanjur di live di Gio maka kita harus ada hasil bener kita harus ada hasil apakah Fira betul-betul memelihara Toyul bersama Rudy ataukah tidak maka kita harus cek lokasi namun sebelum itu karena saya mengajak tim mohon kasih apresiasi buat kita semua sahabat agar kita semangat gimana caranya Mas Anam yang sudah kasih apresiasi siapa Mas Anam dibacakan baca kan dulu sahabat ya yang sudah kasih apresiasi terima kasih Muhammad Valendri ini sekaligus admin di channel Gusitus Oficial terima kasih Muhammad Valendri yang selalu setai yang selalu siap hadir di channel Gusitus Oficial setiap live dan juga ada Mas Ahmad Rozik terima kasih atas apresiasinya dibalas berkali-kali lipat Allah SWT Ahmad Rozik terima kasih mas sama lah kan nutrisari kenapa es nutrisari ini kata Mas Rafi Nurahmat sing sat-sat masih ayo sahabat apresiasi dulu 5 apresiasi buat kami langsung kita grebek ini ada di dalam kok ada di dalam virah sahabat kita akan grebek virah di dalam rafi ini karena virah sudah berhasil tak wujuk mau ketemuan disini sahabat terima kasih dari Mr. Dewi Andriani empat lagi sahabat terima kasih dari Mr. Dewi 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 Andriani Dewi Andriani yang sudah kasih apresiasi buat Gio semoga Mbak Dewi Andriani dipanjangkan umurnya disehatkan badannya dibalas berlipat-lipat rezekinya amin 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 tanda apresiasi tanda apresiasi ini adalah tanda apa Mas Hanem buat kita memberikan support dan semangat buat kita satu saya sudah tidur habis mengajar di pondok sahabat di telepon kau wajar masalah virah itu katanya mas wajar mendeteksi ada tuyul disitu kok sekarang ini akhir-akhir ini kita nangani tuyul berantas tuyul-tuyul terus lagi musim berarti Mas Dewi jaman-jaman sulit seperti ini Dewi Juraishi apa itu menggunakan jalan pintas kayaknya itu Dewi Juraishi terima kasih yang sudah kasih apresiasi yang sudah sawer kurang berapa Mas Hanem kurang tiga lagi ya sahabat mau walak haus saya jauh kesini tadi matur suur Mas Bismillahirrahmanirrahim sudah tidur dari Reban Kang Fajar tiba-tiba telepon gawat Gus penting Gus ini ketemu Fira saya apalagi Mas Anam disini janjian sama Fira Mas Anam pengkhianat ini begini begitu masa sih Anam pengkhianat sudah sebanyak yang komentar juga Gus takutnya Mas Anam ini terkena apapunnya si Fira itu banyak saya itu gak satu hari dua hari ikut Gus Idris Kang Fajar terima kasih ya Mat Prozik ya atas apresiasinya ayo dua lagi kita langsung sahabat ayo dua lagi sahabat Fira lagi di dalam kita akan gerbek Fira itu sama Rudy enggak? atau belum tahu sampean? belum tahu Gus gimana nama? ada Rudy enggak? sepertinya apa itu? sepertinya sepertinya membeli seseorang Fira ini sepertinya mendidik memang rencananya Rudy mau nyusul katanya oh katanya iya kalau ke saya terbuka Gus Fira itu target-target kedepannya mau ngelakuin apa itu Fira terbuka oke oke ya biar kita susupkan aja sebenarnya Anam ini ke Fira sekarang Pak Ridwannya dimana? gak ada tahu Pak Ridwannya dimana? saya belum mengorek begitu dalam Masalah Pak Ridwan Gus kalau Masalah Pak Ridwan yang saya korek yang saya korek Fira, Rudy ayo sahabat kasih apresiasi dua dua lagi apresiasi buat kita kita akan berangkat langsung ke dalam untuk memastikan cek Fira apakah disitu tan saksi tuyul memelihara tuyul dan menyusui tuyul atau ketidak seperti informasi yang disampaikan oleh Kang Fajar dan Mas Anam ayo sahabat sebelum kita kesana sebelum kita apa namanya menggerebek si Fira mungkin cara-caranya belum tahu sahabat caranya nanti tak buatkan tutorial ya soalnya banyak sekali yang ngechat Whatsapp buat saya mengenai tentang masalah apresiasi sahabat jujur ya ada sekitar 100 lebih orang yang ngechat tentang masalah apresiasi saya pengen mengapresiasi gue Sidri saya pengen mengapresiasi tim GIO tapi nggak tahu caranya bagaimana jadi kisi-kisinya seperti ini para sahabat bisa top up dulu top up saldo mau top up berapa kalau di Indonesia ini para sahabat kalau di Indonesia bisa top up ke Alfamaret ke Indomaret bisa pulsa nggak? bisa bisa isi pulsa juga dapat pulsa bisa sahabat nggak harus tinggi-tinggi kok apresiasi seadanya yang penting namanya entah 10 ribu 20 ribu ini sudah kelihatan namanya kita bacakan saya juga sudah janji kepada para sahabat semua yang ngechat saya lewat whatsapp kita buatkan tutorial nanti sebenarnya banyak banget yang pengen apresiasi tapi nggak tahu caranya nominal harga tidak penting bagi kami yang penting loyalitasnya dengan jenengan kepada tim GIO kepada tim GIO apa ya ikut sumbang sihnya supportnya jenengan untuk tim GIO ini yang membuat kita ini lebih semangat membara sahabat untuk membuat konten-konten apalagi malam apalagi malam-malam di saat itu ditelepon oleh Kang Fajar terima kasih terima kasih suliani sudah pas lima ya di dalam rongkong siap sudah pas lima suliani terima kasih banyak yang sudah menutup apresiasi lima untuk kita grebek ke vira semoga semuanya yang sudah kasih apresiasi buat kami menjadikan kami lebih semangat Kang Fajar Mas Anam saya dan kameramen Mas Lilo menjadikan kita lebih semangat Amin Amin Bismillah kita berangkat kesana ya langsung deg-degan yaudah si sholawati si sholawati biar gak deg-degan salallahu wa salam ala nabi sayyidina muhammadin wa alihi wa sahabihi ajma'ina salallahu wa salam ala nabi sayyidina muhammadin wa alihi wa sahabihi ajma'ina salallahu wa salam ala nabi sayyidina muhammadin wa alihi wa sahabihi ajma'ina oh itu ada gandhi eh gandhi ikut sini gandhi sini gandhi wah itu baru datang ini gandhi ya Allah nyusul ya gus iya nyusul ya semangat loh mas gandhi ini sahabat gimana gandhi sehat ketinggalan ketinggalan ya gak papa muter-muter serloknya pacar ini jadi kan serloknya itu muter-muter gimana sinyalnya berarti kalau gak gitu pulsa kamu habis bilang aja sama gus kalau pulsanya habis paketannya habis malu-maluin santrinya giyo tadi lihat yang ngasih apresiasi nyampe delapan gus tadi gus udah delapan gus tau aja kalau masalah materi kamu ini kok hijau tadi sahabat-sahabat sempet ketinggalan tadi yang ngasih serlok pusat pajar muter-muter waduh tempatnya iya 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 pikiran kamu aja yang muter-muter gini alhamdulillah ayo ikut saya gandhi semuanya yuk kita terpaksa siampol selawatan dereng oh sudah sudah barusan ayo di mana kamar celana meh tunjukkan di mana lokasinya di dalam ayo gandhi sudah 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 dikondisikan sudah dikondisikan ya firaya disini mas gwe ya eh sahabat kasih apresiasi buatkan sahabat kasih apresiasi kita kerpek firah apa yang dipegang itu terima kasih lo raf apa yang dipegang itu ini kan ya oh mbak firah mbak firah mbak firah sedang ngapain disini anda sendirian tak punya temankah apa lo sayang sama kamu engga ngobrol sampean itu ngopi mbak ya ajak ajak saya dong aduh apa itu pendekan kamu aduh aduh mbak firah santai selu 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 mas aduh gimana sehat mbak firah ya waduh apa itu apa itu apa ini boleh lihat kalian jangan sih kesini oh dibungkuskan segala itu mik 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 kasih mik dia sejelas suaranya mbak firah apas dibanting nanti jangan dong kita gak bisa hidup tanpa kamera oh jangan dong kita gak bisa hidup tanpa kamera pengen viral terus iya dong iya dong iya kan itu gue ingin nanya sampean bikin viral lupa viral video ya penting kan kalian pergi pergi gak ada usahanya sama saya loh saya pengen ngopi ngopi sama sampean suaya suaya santai-santai gitu loh tenang aja saya kok curiga mengamati sampean jari iya dari tadi saya mengamati jari kejauhan kok sampean pegang botol itu aja kayak menunggu seseorang gitu loh sampean itu siapa yang ditunggu sampean dia pake yang kok ngomong di tim kenapaan saya mending pergi deh iya nanti dulu mbak baru dateng kok suruh kalau ngomong deket nik aja biar selesai kalau ngomong deket nik ngobrol ngobrol dulu kan ngobrolin apa lagi yang mau diobrolin baru dateng kok suruh pergi yang ngobrol sama sampean yang gak penting mendingan kalian pergi itu siapa yang dibatuh-batuh siapa itu dibatuh-batuh siapa batuk-batuh kalian ngulingan kalian pergi deh siapa gak curiga sih gak tau gak ada orang nih pergi daripada saya dorong loh gak ada orang loh sampean sendirian kita rame-rame saya gak takut kamu siapa loh kita kan sudah kenal satu tahun loh masih nanya kamu siapa gimana sih sampein amnesia mbak kamu nanya kita kan sudah kenal setahun loh bayangin kamu nanya kamu udah kenal lama tuh mbak santai dulu kenapa kalau orang gak bersalah itu ya pasti nyantai gak panik kayak ente gitu loh ente kita datang kok wajahnya langsung berubah seperti singa kayak panik gitu loh nyantai saja kan tadi udah kita ketemu sama saya kan tadi udah kita ketemu sama saya kita nyantai kok sampein balik lagi kesini pasti ada sesuatu namanya kita tuh ada perlu apa sih kalian ada perlu apa sama saya itu kalau boleh tau botol apa itu dibungkus 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 ini urusan saya bukan urusan kamu kamu jangan ikut campur urusan saya cuma pengen tau botol itu ya sama aja itu namanya kamu kepo ya di orang ya bukannya kamu merasakan gak energinya dari botol itu memang kami itu selalu kepo dengan sampean mbak lu gak tau sebenarnya punya aura apa saya rasakan energinya kayak ada negatifnya ini gak ada memang negatif ada kayak orangnya itu itu udah kalian sendingan pergi deh jangan ganggu saya tolong ya jangan ganggu saya kok wajah kamu sepanik itu sih kita datang seharusnya kamu akan senang panik ada teman datang gitu kok wajah kamu coba sorot kamera wajahnya wanik banget gitu loh gitu kayak pucat pasi panik lah masa enggak ya itu pasti komentar dari netizen melihat kepanikan wajah kamu itu apa sih tuh bukan pesan kamu kamu tuh selalu ikut campur urusan saya lah bos ya sebenarnya saya gak ikut campur saya tadi tidur kok diketelepon sekali kamu wajar katanya saman begini begitu yang membuat saya menjadi kepo makanya itu lihat apa itu kok saya mencium-cium aroma yang tidak sedap disini anjir ya Gus ya anjir karena saman itu selalu bermain magic disini tuh biasanya kamu kan selalu wangi baunya kok ini anjir gitu loh gak mungkin lah kalau kamu gak mandi satu tahun kan beraninya keroyokan ya disini ya enggak itu itu apa mbak tadi ketemu saya kok gak oh itu itu apa itu kita ini semakin terus tadi yang batuknya apa itu belakang ini tadi saya kok semakin penasaran mencurigakan loh tadi yang begitu banyak yang batuk-batuk dibelakang kalian pergi deh ya nanti ngobrol dulu agak lama ini kamera saya live live ini bukan video biasa tapi di live hari ini tanggal berapa tanggal 11 tanggal 11 tanggal 11 mendekati tengah malam ini aduh mbak masalahnya saman ini pas setiap apa namanya dia tuh selalu merugikan orang bener-bener setiap kamu keluar di permukaan ini ya tindakan kamu itu selalu merugikan tapi emangnya saya merugikan kamu iya tapi merugikan semua orang termasuk tegas kami enggak tapi teman-teman saya dirugikan dirugikan akhul muslim sama muslim lihat dulu matanya ini punya teman saya enggak ada yang boleh lihat ya apa sih itu ya saya enggak tahu yakin enggak tahu yang bener dibilangin apa dibilangin aja yang diisi botol itu apa dibilangin aja sepertinya kamu kesini enggak bawa apa-apa terus kok sekarang ada botol putih itu dibungkus kain putih itu apa ini tuh masang saya ngapain kalian campur gitu loh mungkin malem-malem kayak gini kesini ini tidur sana enggak usah hidup orang enggak tadi tuh saya lihat sampai itu ngopi kok enggak aja aja gitu loh kita kan sudah kenal satu tahun masak ngopi enggak aja aja ngopi sambil apa ngepoin hidup orang gitu panik ya panik ya ya kalau sama wajar-wajar saja enggak aneh-aneh enggak bermain doko enggak merugikan orang ya kami enggak akan ngejar-ngejar kok tapi enggak merugikan orang makanya lihat itu apa dulu ya maksud kamu enggak mungkin 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 gimana sekarang minta itu aja lihat lihat kalau sama enggak punya salah dikasih pastikan tapi ini punya teman saya dikembalikan enggak mungkin enggak ambil orang baunya kayak amis anjir kayak gitu mana mungkin kita bawa pulang cuma dilihat sama Bruce nanti dikembalikan lagi sama-sama mana-mana mana emak lampir mana pengen lihat aja nanti kembalikan lagi gitu loh saya mau kasar ke wanita ini enggak enak gitu loh mau kasar ke wanita itu enggak enak makanya kasihkan aja kebo ya Allah mana-mana saya jelaskan kenapa kami kebo kalau sampai ini itu selalu tindakan sammen itu bahaya bahaya bagi orang lain saya itu enggak pernah ngurusin hidup kamu loh Gus ngapain kamu sama temen-temen kamu itu ngurus hidup saya ya karena sammen selalu pemain ilmu hitam ilmu dukun rugikan orang ya makanya lihat itu aja saya bereskan kau udah kasih lihat sudah selesai ya kalau saya enggak pulang ya berarti kita akan nungguin sammen terus walaupun sampai Sobo sini setuju enggak sahabat-sahabat ayo komen sahabat ini left tapi saya mau pulang ya saya ikutin kamu siapa ikutin saya ya kita kan sudah kenal satu tahun sudah besti kamu bilang enggak pernah apa itu ngikut campur urusan kita ya urusan Giyo tapi dibelak layar kamu menyerang kita bahkan kamu satu persatu itu merayu tim-tim kru daripada Giyo gitu loh itulah kamu semua mengadu domba antara emang juga mengadu abang ngadu sapi mas Anam kok diam aja ini ya mas Anam ini jalan-jalan punya hati sama Mbak Fira ini kenapa punya hati sama dia ya kok diam aja punya hati tapi tapi pada saat ketemu saya tadi enggak bawa itu loh makanya itu aja mas Anam katanya Kang Fajar informasi yang kami dapat itu enggak mungkin lah Kang Fajar ini ya rahasia dong karena selama ikut saya Kang Fajar ini enggak pernah bleset informasinya karena penerawangannya Kang Fajar ini selalu valid jitu saya mau tanya Mbak Fira ya maaf 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 kalau ini maaf saya mau tanya kira-kira payudaranya Samen itu sakit enggak sekarang saya mau tanya maaf Mbak ini agak sensitif tapi ini saya cuma menanyakan payudara Samen sekarang sakit enggak ya makanya saya tadi mohon maaf dulu gitu loh makanya kamu kayak gitu ya kamu ya sakit enggak otaknya mesum aja tuh astaghfirullahaladzim bukan pasti ngomong sejujurnya aja kenapa ada apa dengan itunya sampean itu aja jawab apa yang kan nanya kayak gitu Pak Soper lagi nanya sama saya kayak gitu setelah kita enggak usah bahas payudaranya kita bahas itu aja botol itu loh Kang setelah jelas itu bukti yang nyata masa kita mau memperiksa payudaranya soalnya saya rasakan tadi udah negatif ini Gus entah dari botolnya dari Mbak Fira ini udah negatif Gus gitu ya iya Gus tapi selama ini kita cuma menduga loh iya belum belum ada bukti yang buat iya bener bukankah merasa enggak buruk terhadap orang itu salah iya kira-kira Sam kasih peringatan kalau enggak gitu kita rebut paksa lihat oh nggak bisa nggak bisa nggak bisa gitu loh Lo bisa nggak bisa nggak bisa eh ayo udah nyentuh nih tau bukan saya yang nyentuh enggak boleh enggak centernya ada more ussa siapa ini patut-patut, Ghandi, periksa lho, kan ada ada apa lagi kamu gak kenal sama orang ini oh iya, Ghandi gak kenal sama Fira, kamu jangan-jangan sekolah dengan mereka kok ada mereka disini aku udah datang bawa pesannya kamu loh ini eh, jaga kamu pesanan apa? eh kasih, kasih, mendekat, biar jelas saya tuh gak ada, saya tuh mau ketemu sama kamu kok tapi kok mereka bisa datang itu loh saya gak tau emang si konggol sama mereka? ini ada hubungan apa? siapa? dukun? dukun? bukan jangan bohong sama aja beda Gus udah udah jendengan memperhatikan gak Gus? Rudi ini loh, sampe lihat pasti ada yang aneh dari sosok Rudi ada yang aneh? apakah? ya coba coba kamu lihat kenapa kamu sekarang kayak orang tua gini tangan dibelakang sama gini gini kenapa? kenapa? kamu lihat jangan pura-pura kita itu bukan satu dua bulan terjun di dunia spiritual seperti ini Rudi mau mengelabui kita mau mengelabui kita ambaiin ambaiin segala yang kamu lihat itu apa? gak suka tahu gak tahu apa? sama kalian semua apa yang kamu gendong di belakang itu? tangan kamu itu kenapa? kayak gitu gak ada sumpah satunya ini Gus gak apa-apa biarkan apa yang kamu kok kayak keberatan kamu gini jalan sambil tangan dibelakang itu kenapa? kenapa? astaghfirullah kamu ambaiin astaghfirullah kamu mau ambaiin saya? kamu ambil ambaiin saya? masih ada eh kalau orang biasa kamu kelabui gak apa-apa kamu ambaiin nih kamu orang-orang luar biasa gitu kamu itu apa? gendong siapa? kamu gak tahu kamu ya? jangan menengahkan mereka gitu eh yang gendong kamu yang menyusui dia itu maksudnya ya? kalau ngajar kamu jaga kamu kamu udah nyusui kamu nyusui itu harusnya marifan hari depan sudah tobat kok kalian ini yang gak beres ini jangan tanggungannya sama pak Ridwan terus kamu yang mau nyusui? kamu bisa kacau aja ya disini ya nyusui kamu yang mau nyusui vira sama yang sampe ini nih ada hubungan apa ini? jangan yang sampein bukunya vira jangan yang tau ini udah urusan saya bukan yang so tahu jangan yang so tahu jangan-jangan gedong tuyul sampe ini eh buktinya mana buktinya? kamu jangan ngomong doang kamu betul dari mana kamu kamu lagi desik desik apa so tahu mana itu? botol itu ngapain kok kamu botol itu ayo jangan sentuh botol itu eh mana botol itu eh mana mana kamu gak boleh maksa gitu kamu bentak-bentak sama saya ya untung kamu wanita ya aduh mana itu kita gak bawa ke wanita ya ya itu Gus jangan merapas barangnya bu vira tapi ini bahaya barang ini membahayakan barang ini membahayakan bahaya dari mana itu itu bahaya untuk kalian enggak ya memang tidak kekecah tapi banyak meresakkan orang sampe kayak kita tapi banyak untuk orang lain kandi gawacar pegangin dia pegangin sini pegangin pegangin dia sini Gepas. Tonya jablong. Tonya jablong. Lepas. Gagaran kamu lari itu. Gagaran kamu lari itu. Siapa yang lari? Ambayon-nya yang lari? Jablong. Jablong. Oh, Tonya kamu namanya jablong. Blong, blong. Gak mungkin berani kesini. Pergi, pergi, gak usah. Blong, cimblong. ya Allah gak mungkin berani sahabat kasih apresiasi kita akan rebut tuyulnya semua sahabat sebelum sini tuh barangnya susah-susah malah kalian kacaukan saya enggak nanya Hai jalan ini tak sunat tuyulnya enggak baru-baruan udah gak bukan berani sini ayo sahabat kasih apresiasi buat kami sahabat kita akan bersihkan tuyul-tuyul disini ternyata selama ini sudah terbukti Rudi dan Vira memang terbukti seperti itu kamu mau melintis karir dengan cara yang salah tuyul-tuyul kayak gini Mas Anam Mas Anam tolong bantu sini Mas Anam biar gak netizen ini loh biar gak malah curiga sama-sama yang membelikan juga eh oh biar udah kamu jangan songong kayak gitu enggak bisa songong kayak gitu aja kamu ngomong-ngomong sama dia-ngomong ini juga kumpul saya ternanya lagi banyak ini ini gimana ini berada pernah sudah mending terhadapi hadapi dia agar tidak tidak boleh kabur tidak dijaga jangan boleh kabur Vira ayo hadapi dia siapa yang mau lebih jangan bisa saja kamu aja dulu ini ya kayak gini ya kalau tidak jangan sampai kabur Vira jangan sampai kabur kamu kemarin udah bilang sama saya kan ini udah enggak salah paham salah paham apalagi mana itu kasihkan kasihkan itu mana siapa yang mau bereskan ini siapa yang mau lawan dia ini pelanggan saya pelanggan astagfirullahaladz pelanggan pelanggan apa Rut pelanggan apa kamu mau jadi pelawannya juga pelanggan saya tetap eh emang bukira jualan apa kamu jadi pelanggannya itu sudah nanti bicarakan di belakang ah enggak sudi bila caranya belakang sama kamu kamu belum kenal sama dia adapi ayo adapi gimana guys langsung ya langsung mana kebelumnya ke sana panggil sini lagi panggil oh ya yang kasih aplikasi tolong dibacakan Mas Lilo nggak bisa kita baik-baik emang enggak usah main yang adu-adu enggak usah untuk apa enggak juga enggak saya enggak punya apa-apa lomba enggak punya apa-apa ya Mbak kamu jangan kemana-mana kamu tetap di sini kamu tetap di sini ya mereka ya beraninya cuman kayak kroyokan aja ya ini usah pajar juga enggak itu sama gue juga sudah ini ini aja hadapi dia kalian tahu aja keberadaan kami di sini ya saya hidup babi apa usah tapi ini sampai lolos sikap awas ganti awas ganti awas ganti kasih apa saya buat ganti sahabat kita kasih susu yang banyak belum yaaaaaaa yaaa guaaaaaaa guahaaa hua hai 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 rezeki Hai Ah oh oh hai hai Hai, malas Fira. Saya sambil lari. Fira.. Jaga terus Fira. jaga terus ya karena kamu ada bukti disini ini disini saya sudah pakai tisu loh kasihkan kasihkan jadi kamu kuat gak gini oh oh Terima kasih. 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 Terima kasih.